Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil ammiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain La hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Robishrohli sodri Wayasirli amri Wahlul uqdatam il-lisani Yafquhu qowli amma ba'du Mitra suara kiri yang kami hormati Alhamdulillah Pagi hari ini Marilah bersama kita memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah banyak memberikan rahmat, taufik Serta hidayahnya kepada kita sekalian Sehingga Alhamdulillah Pagi hari ini Kita masih dapat bertemu kembali Di dalam kita membaca kitab Irsyadul Ibad Semoga Allah senantiasa menyertai kita Dengan hidayah dan rito-nya Apa yang kita baca Bermanfaat bagi kita sekalian Fitini wa dunia wal-akhirah Amin Ya robbal alamin Mitra suara kiri yang kami hormati Sebelum kita lanjutkan Dalam kita meneruskan pelajaran yang lalu Marilah kita awali Dengan membaca suratul fatihah Biniyati du'a wassalamah Ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasalam Wa alihi wa ashabihi Wa ahli baytihi Wa durriyatihi ajmain Summa ila jami'i ikhwanihi Minal ambiya wal mursalin Wal awliya Wasuhada Washolikhin Wasohabati Wattabi'in Wajami'il malaikatil muqorubin Waila jami'i masayikhina Wa ustadatina Wa abaina Wa ummahatina Wa ila mu'alifadha alkitab Sayy'un lillahi lahumul fatihah A'udhu billahi minasyaitoni rojin Bismillahirrahmanirrahim Iyakana abu du'a Iyakana sta'in Ihtinas suratul mustakim Suratul ladhini an'amta alaihimu Wa ila mu'alifadha alaihimu Wa ila mu'alifadha alaihimu Amin Bismillahirrahmanirrahim Far'un Far'un yundabu Iyakana abu du'a mu'alifadha alaihimu Iyakana abu du'a mu'alifadha alaihimu Iyakana abu'alifadha alaihimu Iyakana abu'alifadha alaihimu Iyakana abu'alifadha alaihimu Iyakana abu'alifadha alaihimu ini sholat sakit biambai ngelampai sholat subuh kelawan berjamaah itu ngatain niku saking kuatiri umpamani tiang niku mboten ninda akan sholat berjamaah eman do kadosnya ngatain ngantos ibarati wanten aturan yang kados mekatain lacing faslun ngatain pun niki wawu pun mantun faslun pun titik corot kita sih kita ngelajengakan toto carani sholat berjamaah cuma meniko ingkam badi kita wawus menawi kolor umien bagaimana persaratan orang yang jadi imam ngatain lacing jeningi sholat berjamaah iku ono imam ono makmum senajano ibarati makmumi setunggal ngatain iku jeningi sholat berjamaah lameniko ingkam badi kita wawus faslun suru tul iktidai utawikilah fasl nerangaken suru tul iktidai piro piro syarate dati makmum ngatain ye milo menawi kita pundut hikmah ngatain sedoyo nopo ingkam dipuntoto dining agami iku kata sangat manfaat ingkang wanten lebeti pun cuma kadang-kadang kita mboten keraos ngatain tatanan sholat berjamaah ono imam ono makmum ono pemimpin ono sing dipimpin lak ngatain coroni milih pemimpin yak nopo kepengker sampun kita matur apani yo sing tak delok disik ngatain sampun lajeng gambarannya wong dadi makmum nikising koyok nopo ngatain milo menawi kita tingali koyok wong sholat berjamaah ngay gambarannya sekilas ngatain nik wis podo ngadak wis ditoto koyok opo sholati imam sakdereng ini niat pakbiratul ikhram uwayi komandu ngang makmum sawu sufu vakum lakadus ngatain lurus no rapet no barisani ngek fa'in natas wiyatas sufu vimintama misolah nyempurnak no towo ngeluruh no barisan iku setengah saking sempurnane sholat makmum terus podo no towa wakid diw diw sing kurang rapet yoti rapet no diw diw dilurus ngek tadi nopo ngek wis dikomando kali imam makmum wis karek manut mwten kok terus melok ngatur lo ngaten gih moro makmum bengok-bengok si ngonok mburi sakir ini sama jurul nih lo kosong wis dak kadek nguno kita wis samik na wa atok na kali imami lo mesti ngek podo noto awa idewidew atas komandone imam poniwis ngaten makmum imam sakdiri nge nopo bakdani niat ngaten niat jadi imam walaupun mangket dipunterangakan walaupun ibarat imam sholat ngimami sholat fardhu sholat wajib lima waktu itu panjen api yu niat imaman lillahi ta'ala kumpamane imam medak niat dati imaman makmum tetap sah ngaten cuma ono imam sing wajib niat imaman yuk sholat jumat merko sholat jumat wajib dilakoni berjamaah dati imam ya wajib niat imaman ngaten lubareng wis allahu akbar imam iku sedak kadek noleh nanggu nimburi makmum ku wis takbir kapi opo durung yomboten dati seakan imam wis percaya nik makmum iku wis melok takbir kabe laten ngeriku sampun diparingi setunggal ipun pepengat antara nik imam lan makmum ono perasaan saling percaya mempercayai dak dak saling curiga mencurigai ndak dosaken ribet enten masyarakat loh gambarannya lak ngoten iku nik diterap dalam kehidupan kita berkeluarga kehidupan kita bermasyarakat ojo selalu ada rasa saling mencurigai ngoten lajem kaki makmumi kajok adik penyono elek nangguni imami kadung imami mau batal nanti terus nodati imam ngunuyo opo ya wes dak katik ngunu kita percaya imami dak batal lo ngoten terus kudu percaya ngoten saling makmumi pemimpinnya oleh gedung masyarakat tetap masyarakat umek mak ngoten loh nikku ngoten kapan iso makmure ngoten gambarannya tersolat berjamaah oke kalau keliru ini imam umpomo ini imam datak tadi imam keliru itu dirasani ngalor ngidul tidak bisa apa mari berjamaah tidak dirasani ya imam apa ini kumocone beda anu anu macem macem itu tidak bisa nopo gambarannya koyok salat berjamaah ini ada aturannya ini imam itu keliru imam iku salam makmum iku oleh ngiling tapi ada tato aturannya ganggu ini jalur apa subhanallah niat ngiling sampai niat mucot asb ini makmum di wedo keplok keplok iba yuk ditoto seorang langgar keplok kabeh yang ngubur imam itu keplok keplok iba ditoto keplok koyok keplok ibang bal-balan tapi keplok di tempat di tempat ditempelkan di batin epek epek di tempat kone aturannya gambarannya yang menunjuk kita ini bermasyarakat tidak pemimpin salah wes di gowong ngalor ngidul pidat itu kone ngelik ngelik pemimpin kone ngelik ngelik pemimpin kapan nisoni api kita tato aturannya ngiling yang benar caranya ngiling ya ada aturan tidak disuding ngarepi orang sampai imam apa tidak bisa kepingkernik kita ngaji bidaya dipunterangkan kali imam ghozali ini ada orang keliru ada orang salah kok niat ngiling tapi disuding ada ngarepi orang itu duduk ngiling tapi ngilok lo tidak mencari imam ghozali tapi ada aturan apa supaya yang tidak ngiling hati terima yang tidak ngiling tidak muring muring tapi malah maturn Alhamdulillah itu tidak yang ngiling lo gambar ini panjeningan terus berjamaah di di gaduk hikmah ini kali aturan bermasyarakat di islam oleh noto panjeningan berjamaah lewat sholat nah ini dipunterangkan suruh ikhtidai utawi piro-piro syarat manut tegesi syarat jadi makmum apa adamu takot dumihi ala imamihi biakobin biakobin adamu takot dumihi ora anani majune makmum ala imamihi ingatase imame makmum biakobin kelawan nopo tungka eh ngautin jadi gambarannya siji makmum ojo nongarpe imam ngadeke niki walo gak oleh nongarpe imam senajana umpamani kacik nambung setapak ngoten jadi kacik nambung sak sak nopo sak dawone sekil sak dawone dilamaan sak tapi ojo makmum iku ngadeke ono burin imam wajah tato aturani singgoyok ngoten jadi moten oleh sejajar kudu ono memburi senajana ibarat gambarani nopo dawone mergok makmumi kata lacing ngoten nge musola iku dak kade ono paimaman sing koyok umumnya paimaman ngoten tadi koyok rus loh ngoten iku yang ngomonggu imam iku lunggu ngoten lunggu takhiat awal lunggu takhiat akhir makmum itu juga sejajar sampai dengkul imam aja tapi kudu sak burin kader kiro kiro wonton nopo nge sak lungguan nge tadi loruse nge monggu mundure makmum ini sak monggu ojok kok kenceng dengkul kenceng dengkul nge lunggu monggu konek sak burin setunggal lacing waniyatul iktidai lan niat makmum bil imami kelawan imam ngoten bil imami kelawan imam dados kita niku bil imami kelawan imam alhadiri nge alhadiri kang nyoto ono kang teko imam kulu ono ma'atahar rumen ing dalem sartane takbiratul ikhram jadi niat berjamaah lak panjang imam kudune ono mboten imam da ono imam ku ono walaupun kita mboten ketinggal lung panjang koyok dine goni niki waw saking adai sing jamaah kita mboten ketok imam tapi kita ketok makmum sing sambung kali imam ngatan lho panjang kita wis jelas melok berjamaah makmum wajib niat makmuman lilahi ta'alah mboten lani niat nopo berjamaah tapi mboten niat jadi makmum padahal mongke koyok gerakane bacaane manut imam dan ikum mongke sing sholat lah mboten benar wasurito landen syarataken fi jumatin ing dalam sholat jum'ah niyatu imamah niyatu imamah ngeten wasurito landen syarataken fi jumatin ing dalam sholat jum'ah opo niyatu imamah niyat jadi imam ma'ahu ing dalam sartane ma'ahu ing dalam ing dal ma'ahu ma'ahu ing dalam sartane nopo taharrum nikuh ngeten jadi nik sholat jum'at wajib niyat imaman ngeten jadi oleh niyat ini barengkali takbir ratul ikhram ini masya Allah tatanani mergawong niyat yang rumien pun nanti kita matur nik sholat sholat wajib niyat yang kudu ono ten atiki toniku siji niyat sholat luru jelas no wajib telu terang no sholat opo langgan ngeten ngaji safi nah nikor rumien telu terang sholat opo tadi oleh kita niki ditoto kali poro ulama ngeten usoli niyat sholat fardus subhi wajib subuh makmuman lillahi ta'ala ini pun cukup tapi niyat sholat lillahi ta'ala sholat apa ini menurut aturan ulama fahkeh mengguti yang sholat lacing niyat sholat lillahi ta'ala padahal itu biambaki sholat wajib tidak jelas wajib tidak diterang sholat opo ini itu berarti sholat ngapain mulanya terus kita ini poro ulama fahkeh oleh noto kaya opo niyat kita niyat sholat wajib duhur lah mpamani perkoro arba atabiro arba roka atin mustag bilal qiblati dan selanjutnya itu sungah wajib wajib ku kudu ono niyat sholat terang wajib sholat opo ini kagun kita sholat limang waktu niku kapan kita berjama ada di makmum wajib nambai makmuman lillahi ta'ala bareng pak birot ikhram niyat iku sekantil ono ati masya Allah ini panceng kita tanani rondok angel ngatain milo menawi sering dipun inget kita kadang nik sholat opo sing lali dadi iling ngatain perkaraan ini nopo mawan sing asali lali om jero ini sholat ini dicobo di di mubeng mubeng tak karuan lho kita usahakan hati kita mabuk mengarsani Allah oke oleh niyat dibantu kali ucapan diterjemah nono ngone ati ini kantil niyat niki waw ngantos kita Allahu akbar niyat sholat ini kita inget aku ini madep ngone gusti Allah ngantos ngantos lho nik iso yosak terus iling nang Allah tapi kita niki koyok nopo rumien pun kita matur nalikane awal-awal kita ngos bonten kitab irsat menikoh ngantos nah cuma kita usahakan ngelani setiap gerakan ono sinjen ini takbir inti kol tadi ngeruni sholat iku ono takbir ratul ikhrom takbir yang membatasi antara halal dan haram nani darani takbir ratul ikhrom takbir yang membatasi antara halal dan haram kita durung takbir ngomong kali jejerani mbak saman rondok rini lo itu si iso mau durung takbir begitu takbir sampun kita wocok Allahu akbar yang ngasali oleh kima lo tidak tidak oleh haram tidak ngomong ngomongan tidak oleh nopo lak den ini sudah ditoto ngomongan ini takbir ratul ikhrom takbir intikol takbir singomando gerakan perubahan gerakan di dalam sholat berangkat ruko Allahu akbar tangi ruko sami Allah liman hamidah berangkat sujud Allahu akbar gerakan gerakan perubahan ini takbir intikol ngomongan pun jadi kita pun paham wajib niat makmuman kangguni makmum sing nopo berjamaah cuma imam wahya sunnatun utawin niat imam ikus sunnatun sunnat fihoi riha yang dalam liyani sholat jumat ngatan cuma apie lo ngatan oleh ganjaran berjamaah apie yoni atau imaman apie dine umpamane mulane buatin wajib niat imaman iku ne onok wong sholat izin ngatan umpomo kita niki waw tekone kari kak wong sholat ya moro-moro kita ngadek enten genie tengen wong sing sholat waw nge kita mboten ngertos wong sholat apa sholat wajib apa sholat sunat kita mboten ngertos jelasin mboten sholat sing onok gerakan yang berbeda ngerton tekesi sholat sing gerakan berbeda niku nik kita teliti ngerton umpamane koyak sholat gerauno wong kuda onok gerauno kok berarti wong sholat sunat umpamane apa sholat sunat atau sholat wajib kita mboten ngertos cuman moro-moro kita ngu terus bebir sajadah ngatik enten sebelah tengene mok kita ngerton makmum kali tiang sing nopo sholat niki waw padahal umpamane sing sholat niki mau tibae sholat bakdiyah kulo nembindugi terus kulo makmum kulo sholat wajib maghrib piang mbak dada sholat bakdiyah oleh oleh nopo-nopo ngerton kadang-kadang lak tiang itu kadek dijawil diisek nopo-nopo nopo-nopo koyok di jawile isyarah pemberitahuan kok munggu pikiran kita munggu lho nip kita wangen nangen kok kadek dijawil sengasal wong sholat 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 bareng dijawil enggak dosakan wong kaget enggak dosakan apa enggak sholat jadi kita beber saja dan ngomong iringan lho nip ngertes wong ngadek iringan berarti abis ngerti nih kapani imam nikino posti yang sholat nikki waw kita kita ikuti ngatan kita manut wong ini sebelah kita biambaan amrih kita kepingin pikanto fadilai sholat berjamaah ngatan wa ilmuhu poniku titik wa ilmuhu ini saratimale lanwerwe makmum ini binti kolatil imami kelawan ngolah ngalie imam ngatan ngolah ngalie nopo ya ngolah ngalie gerakane imam ini ku waw makmum ini ku kuduro nopo gerak gerak gerakane imam imam rokok imam iktidal imam sujud lani terus ada komando allahu akbar ngatan lani buatan ketok imami ngatan yor roh makmum sing ngonok burin imam kita buatan roh imami ngurep ngeriko makmum ini sampah ngundi tingkat loruh ngundi tingkat telu mpam masjid tingkat telu atau nonggone sebelah ngeriko lah tapi sambung sing ngarep makmum ini kaw senaja nomboten roh imami tapi kita gerakan makmum sing manut nanggone imam imam bersambung wajet timah uhuma ngoten lankum pule imam lan makmum bimakanin ing dalam panggonan siji falaukana senajano ono apa falaukana mongkolamun falaukana mongkolamun ono sopo imam lan makmum iku bina ini yang dalam bangunan loro suri tomongkoden sarataken apa ada muha ilin ora anani aling aling aw wukufu wahidin utawa ngatike wong siji kida an yang dalam nop kida manfa din yang dalam panceri dalang terus di dalam bangunan terus ngumpul gambarannya ngumpul bangunan setunggal senajano umpamane koyok bangunane kimau tingkat bangunane kono ruangan diwe diwe bapak bapak no ibu ibu no sebelah umpamane ngoteng tapi niki wahu bangunan bangunan setunggal sama kalau kalau jalan tembus sekiranya isomoro nanggone imam ngeten jadi bagaimana kaya jalan tembus masjid Ini juga tidak ada, yang di situ di dukur imamnya. Makmumnya tidak mengatur. Makmumnya tidak di tingkat yang di dukur. Cuma ini kita harus setunggal. Bangunan ini walaupun ibarat yang ada di bangunan ini dalam kotak-kotak diw. Tapi ada jalan terus yang sekiranya makmum di semua orang yang di imam tanpa katik ngerubah madepi kiblat tidak katik mungkuri di onok jalan terus sing sekirani tembus nangguni imam tanpa katik mungkur tidak katik mungkuri kiblat di onok jalan terus namun ngadek atau manggun sopamak mum fi uluwin yang dalam yang dalam duwur wa imamuhu khali utawi imamimakmum iku fi safalin yang dalam gondisor au aksihi utawa sebali imadhukur lam yustarotu mungkau uradin syarataken opo mahadhatu bakdhibadhanihi oleh ngan manceri separuni awakimakmum bakdobadhanihi yang setengahe badani imam alatorikil irogiyin yang dalam madhabe ulama irog alatikang rojahaha milang-milang unggul wa ing latih sopoan nawawi imam nawawi datu senajah no dukur ngisor lumpah mane ngatan niku dalam satu bangunan kayu ngeseng sakmangkin katah bangunan tingkat ngatan niku imam menok ngisor makmum menok dukur ngatan oleh gaya datu sejalan ini kiwawuk nopo kayu dine dalan tembus nonton dalan sing sekirane isomoro nangguni makna nangguni imam dak kadek mungkuri nangguni kiblat loh kadang lakwonton si peraturan ngatan kita bedo-bedo memangnya mulai tenggeriki alatorikil irogiyin alati rojahaha annawawi datus mpomo koyok dine pendapat niku memang ngikut kata kita ngg duwe koyok ono pendapat ngini pendapat ngini kita ngg bisa menghargai cuma di sing datus akan mantepi nang ati ingkang kita ikuti watawa fuku sholat tayihima ngerti tadi sarat malih kudu nyocoki sholat imam lan makmum naldman ing dalem runtuti ngerti tadi imam rokok ya melok rokok aja imam rokok sujud deweni imam sujud gak deweni gak boleh tadi kudu juntrut mulai ibarat koyok dine imam niki wawu sholat sunat makmum sholat ajib umpomo ini iku boleh berarti ini dipenterangkan lah niatan orang niat yang kudu juntrut niki wawu kudu podong tapi praktek sholat gambarannya wong sholat grawno da'oleh dimakmumi wong sholat fardhu biasa merga grawno sholat grawno itu bedo rokok yang pindu fatihah yang pindu lulak kudus mari mojo fatihah mojo surat rokok sami Allah liman hamidah mojo fatihah mana mojo surat mana rokok mana itu baru diarani sak rokok adulak bedo bedo praktek tapi diperkoron niat imam niat sholat sunat makmumi sholat wajib oleh-oleh wadadan dan wilangani imam imam oleh luru makmumi nembi oleh setunggal oleh-oleh ini makmum masbuk ngakten lacing wamu wafakotu visunanin lanyocoki yang dalam piro-piro kesunatan yafhasu kang Allah opo mukho lafatun suloyo fiha yang dalam sunat fi'lan apa ni ngoteng ki wak visunanin yafhasu kang Allah opo mukho lafatun nulayani fiha yang dalam sunat apa ni sing suloyo fi'lan kelakoani batarkan laninggali kata sahudi awalin kaya tasahud awal wakunutin lankunut ngatan kipancen gih onok bedo nopo pamane kaya di perkoro sunat gih imam lali boten takhyat awal mentahhyat awal di nida iso ojo iku suloyo sing ketok ngatan perbedaan ingkang nampak tapi ne umpamane imame mboten katik lunggo istirokha nopo lunggo istirokha nih lunggo istirokhan niku rokaat pertama badin rokaat kedua nonton mantun sujud niku mantun sujud badin rokaat kedua iku mantir lunggo didik nah lunggo jari ni wong jowo ngarani lunggo saknyuk lah iku jeneng lunggo istirokha makmum dak katik lunggo istirokha tapi imame katik tak apa imame dak katik makmume katik mboten nopo 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 binek koyok tasahut awal ngakten imame dak katik takhiyat awal makmum ya sejak katik melok takhiyat awal kuhi kusuna ngakten cuman mboten bedo pendapat kita ngajikan gini mabink kobidaya makmum imame mboten kunud makmume kunud deweni ngateng oleh oleh ngateng tau sebalik imame kunud makmume mergobiasan mboten melok kunud menang bayi takdik melok kunud tapi yuk di sisi imame kunud aku tak sujud deweni dah iso sejak awal niat makmuman tapi senajah imame kunud makmume dak katik kunud yonteng makmum sujud baru kita melok sujud nah kita mpamane makmume dak kade kunud makmume kunud deweni lah itu didelok disi dalam kebiasaannya imam ini kawo oleh tidal ngwai kesempatan kita kunud mpomboten ngwai kesempatan kita kunud dikawi kunud sekiranya mboten ketinggalan dua perbuatan ngerukun dua rukun yang berupa perbuatan yang dilakoni kali imam dada oleh kunud disuwek suwek sampai imam sujud lunggu sujud malik sujud batal sholat makmum niki waw mergono ngeri songko imam dengan dua rukun yang berupa perbuatan disi songko imam dengan dua rukun yang berupa perbuatan aku kesusuk ustaz tutuk ngeri kelawan cepat cepat mboten oleh ini niat makmuman itu kudu manut kali imam ngakten oke watabha'iyyatun ngakten lan syarate manut mali biayyata akhoro kelawan yentongari apa takbiro biayyata akhoro kelawan yentongari apa ikhramuhu takbiro ikhrame makmum oke oke ojuk di sii ojuk bareng takdati tadi nekwes di komandu allahu akbar baru makmume allahu akbar ojuk kok bareng boten oke tadi di sii yodak dati bareng yodak oleh nekwes imam dekek tangan akbar baru makmum allahu akbar maten wa'ala yata amada lanyenta uranyet joso pemakmum ma'ilmi tahrimin sartani werruh keharomani takut duman ing disii bitama miruk naini kelawan sempurnani rukun luru fi'liyaini kangbunso penggawaian karuni walau kosiro ini senajan walau kosiro ini senajan cindeg apa karuni ngoten aw takhol lufan utawa ngari bihima kelawan rukun naini fi'liyaini bila udrin kelawan tanpa udhur fa'in kholafa mongkola menulayani sopa makmum batolat mongkob batal apa sholatuhu sholat makmum ngoten dados daulendisi dauleng nareni mulanya gendun sewu wong jadi imam itu kudu beruh kondisi makmum yang makmum itu yang diwarnan yang tua yang yang meninggal penggawaian yang yang diwarnan diwarnan yang diwarnan yang diwarnan yang makmum ini itu ngomong istilahnya ngomong ojok kok suwe oleh rokok suwe padahal ini mau makmum itu yang cukup diwarnan yang diwarnan yang diwarnan itu kanjik nabi kanjik nabi sallallahu alaihi wa alam ini saya inginkan sahabat yang cerita anas bin malik tidak kaya kanjik nabi sholat sempurna yang diwarnan itu tidak tahu kaya diwarnan yang makmum itu jadi sedang enak jadi imam kanjik nabi jadi kaya rokok suwe itu yang sujud suwe tidak tangi tangi makmum cengak cengok lulah tidak apa kudu bisa ngomong maca tas bay diwarnan sulas makmum itu macam ada yang macam macam lah ini itu kadang ada takhiat suwe sampai jari makmum keturun imam kadang ada takhiat suwe tidak salam salam padahal makmum salah si ini yang ngempet ngempet lo kaya apa suwe ini assalamualaikum apa makmum ini medut ya eman eman lo kadang lah ngomong ini lah kok yosu weda salam salam tadi ngomong lah yang jeningi imam ini kaya apa kondisi makmumi yoyok banter banter yoyok nemen nemen saking saking cepet sampai makmumi menggos menggos ya ojok ngomong wihs koyok tumak ninai separuh separuh ngomong gak kadik tumak nina temenan gambaran lah ngomong dsg dsg gambarannya lak ngomong nah oleh agom ygimuro dsg 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 apa mana sampak dua rukun yang berupa perbuatan koyok rukun itu rukun yang berupa perbuatan ik tidal itu ya rukun wajib seolah tidak ik tidal ya tidak boleh oke aw biar baatin utawa kelawan petang rukun to wilatin kang do biudrin kelawan udur ngomong aw biar baatin utawa kelawan petang rukun to wilatin kang doa biudrin kelawan udur ngakten tadi koyok dsg ngareni tapi boten kok bila udrin ono udur nge batolak ngakten au jabuh kang majipaken au jabuh kang nat rapi ngak majipaken nopo udur intah haluf mat wubatin rupani mpamani koyok di alon-aloni moco ngakten rukun sing doho tapi mergole moco cik suwee subahana robbial abimi wabi hamdi pamani moco ni suwee ngakten milenia di seleksi dsg dicocok karo makmumi ngakten dsg 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 makmum mas buk makmum mas buk ini makmum yang ketinggalan maksudnya al-fatihata yang fatihah fain koroa mengkolambun mocos apa makmum fa-fatahu mengkopot yang makmum apa aruku uruku lahot mengko siosio apa rokatahu rokatate makmum kau takho lafa utowo ngari sopoh makmum bila udrin kelawan tanpa udhur tetus ngetem umpamane ono wong kari tekone kari imame wis moco surat kare didik umpamane datak noten piambae moco fatihah mari takbir solifardus subkhirok ataini makmuman lillahi ta'ala allahu akbar kawit moco bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohbilalamin imame rokok allahu akbar melok wis pedoten fatihah iku mau maten lillahi taktutuk moco ini fatihah maten apa-apa timbangani kari songkok imam tata imame wis badi sujud kini sikawit ruku ndeweni polain nutukno moco fatihah lillahi ku nilai tenggeri pedoten iku wis oleh mergok kita wis niat makmum latin tutukani fatihah is melok imam fatihah iki mau mulanya singkepengger kita matur imam iku nanggung makmum ganjarannya yuk gede koyok ganjarannya wong sing melok tapi resiko ni yuk gede tadimulani kudu nopo ngelek imam sing ngertos nopo sing dilampai ngatan lacing fa'ini stagola fa'ini stagola mongkolamun ketungkul sapa makmum bisunatin kelawan ngelakoni sunat awsaka tau towa meneng sapa makmum awistamaa utawa ngerungoakan sapa makmum kira atal imami ing wacani imam koro amungko moco sapa makmum wujuban kelawan wajib kodroha ing kira-kira ni ing kira-kira ni nopo kodroha ing kira-kira ni nopo kodroha bakdar rukwil imami ing dalem sakwisir rukwil imami ngeten adus ngeten para mitra suara kiri yang kami hormati koyok dini makmum ngeten biambakin niku ketungkul ngelakoni fa'ini stagola bisunatin ngelakoni sunat koyok dini nopo dungo iftitah loh bulannya rumian laknatitipun ingetakan nik umpamane kita niku makmum wis tekoni rondok kari imam wis mojo surat umpamane kita niku ojok kok ngelakoni sunat maru bakdhani takbir Allahu akbar dada mojo Allahu akbar kabiro walhamdulillah ojo wis malo dungo iftitah iki mau sunate iki mau wis tinggalen kita mojo fatihah umpamane ngoten nge mojo fatihah nik durun tutup nge niki waw lajeng nik umpamane kita wis mari mojo fatihah ngoten ujuk ketungkul ambik kelakuan sunat rungok no bai imam mojo surat rungok no nge awusaka tameneng sopo makmum awistama awtawa ngerungo akan sopo makmum kiro atal imami ing wacane imam ngoten nge koro akang mojo sopo imam sopo makmum wujuban kelawan wajib kodroha ing kiro kiro nge kiro ang nge terus umpamane nik kita niku imame mojo surat kita meneng rungok no bawon lah nik kita umpamane imame mojo fatihah kita ngerungok no imam nge nge makmum niku wajib mojo fatihah nik wismari bareng bareng mojo amin bareng imam mandeg sakwat awtawis nguwai kesempatan makmum miwiti mojo fatihah ngaten nge tatus ngaten makmum miwiti mojo fatihah dine makmum durung mari oleh mojo fatihah imam wismocosurat ngaten kita tutukakan mojo fatihah dine kita wismari mojo fatihah imam wisi mojo surat kita rungok no ma buatan melok semerwet mojo surat sing diwoco kali imam ngaten tadi kita rungok no imam mojo surat nik waw oleh ganjar oleh perkara ganjaran ku Allah sing noto ngaten ngaten tadi buatan melok semerwet niku nik pancin ibarat nopongi keadaan sakit kita rungok no dine nik koyok sholat duhur sholat asar imam mojo ini mboten banter mpam nik kita yuk mojo dewi senajan mpam nik kita semari mojo fatihah imam durung rukuk kita mojo surat imam mojo surat kuliah kita mpam kulhu bedo oleh oleh mpam nik 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 koyok dine antarane imam lan makmum di dalam bacaan niki waw ngatan milo tan ngeriki dipun aturahkan tadi mboten melo semerwet ngatan kadang lak kejobo lak kejobo lak makmum nik mboten mojo fatihah ngiringi imam itu tidak bisa tadi berarti ada udhuri kuluh dereng sakit mojo fatihah nik mboten ngiringi mojo fatihah imam imam mojo paman di sholat subuh banter sholat maghrib banter bismillahirrohmanirrohim imam memelok bismillahirrohmanirrohim imam mojo fatihah alhamdulillah hirobil alamin makmum memelok alhamdulillah hirobil alamin krono mojo di mojo dewi ngerti ada udhuri mojo mojo utawa nge jari wong gresik ngerani blewari konek kapan imam mojo surat kuluh mojo fatihah aku dh iso keblewaran mergokopin kerunguh mojo surat kini mojo fatihah halam mulanya jadi imam mandek bakdhani amin mandek sakwat awis ngerti muai kesempatan makmum mojo miwiti mojo fatihah ngerti jadi kersanen apa ono tinggang tinggang waktu yang makmum ini miwiti mojo fatihah dh kita durun tutup mojo fatihah imam mojo surat kita tutup mojo fatihah marif imam mojo surat kita rungok ma wong semeru mojo surat ngerti poni kurum wadhal disampun telah insyaallah benjang kita terus kemali bapai persyaratan toto aturani dati makmum wallahu alam bisawab al-fatihah bismillah bismillah bismillahirrahmanirrahim Allahumma rohimin rohimin rohbana hablan min azwajina wadhurriyatina kurrota ayun wajalna lilmutaqina imamah rohbana atina fit dunya hasanah wa fil akhi hati hasanah wakina adha panar wa sallallahu ala sayyidina muhammad walhamdulillahi robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh